Inilah suasana MTK Tanjung Pinang Tahun 2021, cuacanya cerah Pas di depan stand Kecamatan Tanjung Pinang Barat dan Kecamatan Tanjung Pinang Timur Yang banyak ehem-ehem tak tahu Kalian gak apa-apa kan guys? Sekarang ini awak lagi di depan tunggu pensil Tanjung Pinang lagi Sore-sore, cuacanya cerah dan riang gembira Tahun 2021, yang banyak ehem-ehem tak tahu Rencananya nih guys, kalau tak hujan Kami tim APDK dengan kemampuan dia yang tak seberapa Karena kemana-mana masih pinjam-pinjam kamera Kak Melisa Nak membuat sebuah dokumentasi yang lumayan berbahaya Karena apa? Karena membuat liputan di tempat yang ada acara-acara Semoga video ini tak kontroversi lah ya Penat juga awak nak balas satu-satu Kalau ada yang komentar Memangnya di Tanjung Pinang tak ada virus corona? Kok mereka bisa berkumpul ramai-ramai disana? Kok ada acara kumpul-kumpul sih men? Min kok disana ramai betul sih men? Daripada kita banyak cerita Lebih bagus kita langsung tengok-tengok aja Sebenarnya acaranya bagaimana? Dan seramai apa? Apakah ada protokol kesehatannya? Kalau kalian faham awak ngomong apa Coba kalian anggukkan kepala kalian tiga kali Tiga kali aja Jangan banyak-banyak Yang kalian tengok-tengok di sebelah kanan ini adalah Wajah baru Melayu Square Tanjung Pinang Ketika sudah tahun 2021 Sekarang Melayu Square dah jadi warna biru Dulu ada pondok-pondok kayu Sekarang dah jadi warna biru Kalau kalian pernah ke Melayu Square juga Coba kalian komen di bawah Akhirnya sampailah kita Di area laman bunda tepi laut Tanjung Pinang Tapi kalau awak tengok-tengok Entah kenapa sore ini Tak ramai orang di halaman bunda Dan di gedung gonggongnya Walaupun di gedung gonggong sepi Tapi coba kita tengok-tengok Di bawah tugu sirik emas di ujung sana Apakah ramai orang di sana? Jeng 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 Inilah suasana tepi laut Tanjung Pinang Ketika sudah bulan Maret tahun 2021 Cuacanya cerah Yang banyak ehem-ehem Tak tahu Sekarang ini di Tanjung Pinang Kalau lewat tepi laut Ada rute barunya guys Haa inilah rute barunya Belok ke kiri sini Assalamualaikum Anak cucu numpang tengok-tengok Kalau awak tengok-tengok Di dalam arena MTK ini Memang banyak tenda-tendanya Tapi tak tahu Apakah kita boleh masuk ke sana? Karena biasanya Kalau ada acara-acara Kalian harus tunjukkan Surat swab antigen dulu Baru kalian boleh masuk ke sana Oke Mungkin acaranya belum mulai guys Masih sepi kok Yolah kita coba Tengok-tengok Di dalam sana Jadi beginilah Suasana Spot terbaru Tanjung Pinang Di tahun 2021 Kalian sekarang Dah paham kan Kenapa gedung gonggong Tadi Tak ramai Macam biasanya Mungkin karena orang-orang Banyak yang Ketugusirih ini Terima kasih telah menonton! Jadi ternyata acaranya Memang belum ada guys Masih sepi Orang-orang masih berkemas-kemas Kalau tak salah awak Tahun lalu Tahun 2020 Acara MTK Tanyung Pinang Selalu di terminal Secarang Tanyung Pinang Tapi di tahun 2021 MTK dibuat di sini pula Mumpung orang-orang Belum ramai Belum datang Coba kita tengok-tengok Keliling-keliling dulu ya guys Kalian gak apa-apa kan guys Jadi kalau kita kembali lagi Di bulan Maret Tahun 2020 Saat itu Situasinya sangat mencekam Kedai kopi Kafe Bioskop Dan lain-lain Semuanya wajib tutup Dan masyarakat diminta Untuk tetap di rumah aja Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dinas Kebudayaan dan Perwisata Kota Tanjung Pinang Mtk 15 Kota Tanjung Pinang Tanjung Pinang 2021 Tadi itu hujan guys Yang kalian tengok ini adalah Penampakan Astaka MTK Tanjung Pinang Lawai Warnanya kuning Dengan warna hijau Mungkin segitu aja video series Yang banyak ehem-ehem tak tau kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Ketemu lagi di video-video selanjutnya Kalian gak apa-apa kan guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya